Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Bertemu lagi dengan kami Pada mata kuliah kewirausahaan Yakni kelompok 7 Ada pun anggotanya yaitu Saya sendiri atas nama Ayu Andi Rabahar Kemudian Rita Amalia Dan Andi Febiyarmi Reski Angkara Pada video kali ini Kami akan menjelaskan Tentang inovasi dalam kewirausahaan So, inilah video dari kelompok kami Baik, langsung saja Disini saya akan menjelaskan Pengertian dari inovasi dalam kewirausahaan Inovasi dalam kewirausahaan Merupakan sebuah proses atau tindakan Dari kombinasi menciptakan kebaruan Baik itu solusi baru Dalam menghadapi permasalahan usaha Atau kewirausahaan Inovasi memainkan perang penting Dan integral dalam aktivitas kewirausahaan Beberapa alasan sebuah usaha bisnis Melakukan inovasi Yang pertama Ialah keinginan untuk mengatasi Kekurangan bahan baku Kemudian yang kedua Ialah keinginan untuk mengatasi Kelebihan permintaan Kemudian yang ketiga Adanya tuntutan dari konsumen Akan kita produk baru Dan yang terakhir Ialah adanya tekanan langsung Dari persaingan industri dalam negeri Maupun luar negeri Kemudian pembahasan selanjutnya Ialah faktor-faktor yang mendukung inovasi Dalam kewirausahaan Menurut James Brian Quinn Yang pertama Ialah iklim inovasi Kemudian yang kedua Ialah orientasi pasar Kemudian yang ketiga Ialah orientasi yang tetap datar dan kecil Kemudian yang terakhir adalah Proses belajar interaktif Materi selanjutnya Mengenai 10 prinsip inovasi kewirausahaan Menurut Peter Ferdinand Rucker Yang pertama Manager harus berorientasi pada tindakan Dan secara aktif Mencari ide dan peluang baru Yang kedua Inovasi harus sederhana dan mudah dipahami Oleh mereka yang akan diminta untuk mengadopsinya Yang ketiga Inovasi tersebut juga harus berfokus pada pelanggan Karena ini akan membuat pengguna akhir Lebih mungkin menerimanya Empat Lebih baik memulai dari yang kecil Dan membangun serta mengembangkan inovasi tersebut Dari dasar yang sederhana Dengan pertumbuhan bertahap yang dirancanakan Kelima Setiap ide baru harus berusaha untuk memenuhi ceruk pasar Atau niche market dan bertujuan untuk mendominasi ceruk ini Yang keenam Inovasi perlu diuji cobakan Diuji dan dikinjau untuk mengatasi kekurangan dalam desain aslinya Yang ketujuh Ada pelajaran yang bisa dipetik dari kegagalan yang mungkin pada gilirannya menimbulkan peluang Delapan Pengembangan inovasi meskipun dinamis Perlu direncanakan dan harus mengikuti jadwal pencapaian Sembilan Dalam perusahaan Penting untuk menghargai ide-ide baru yang berhasil Sebagai cara untuk mendorong orang lain melakukan hal yang sama Yang terakhir Tidak ada pengganti untuk kerja keras Artinya Setiap inovasi harus dibaruni dengan kerja keras Itulah tadi pengamparan dari kelompok kami Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wa saada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh